Orang hebat akan selalu bicara tentang ide. Orang biasa dia bicara tentang peristiwa, dan orang kerdil akan selalu membicarakan orang. Ingatlah, kinerja adalah sebuah persembahan, karena ia adalah iatnya. Maka satu tindakan nyata akan dipermakna dari seribu kata-kata. Saya jarang belajar buku, teman-teman sempat. Tetapi saya selalu belajar bagi orang. Sehingga saya mengaktif diri saya dengan belajar dari orang. Seorang pemimpin itu harus punya empat kecerdasan. Yang pertama sebut kecerdasan fisik, yang kedua adalah pemimpin harus cergas, namanya IQ. Kecerdasan yang ketiga adalah IQ, kecerdasan hati. Yang keempat adalah IQ, itu bahagia. Bahagia, bahagia. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa membantu orang miskin. Hanya orang yang kuat bisa membantu orang lemah. Hanya orang bahagia bisa membahagiakan orang lain. Iya. Kalau pemimpinnya sendiri tidak bahagia, bagaimana bisa membahagiakan yang dikembangkan? Jika dimana hari ini kita sudah mengawali dengan semangat, dipercaya dan diakini, sepanjang hari itu akan membawa... membawa... urusan. Uchinsya, mulai. ...rosang. ...rosang. Terima kasih sudah menonton!